Pemirsa untuk mengetahui bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah daerah hari ini, kita langsung bergabung bersama Bribda Yovita dari NTMC Polri. Bribda Yovita, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Rudy. Selamat malam, Pemirsa. Dapat kami informasikan dari kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Di mana arus lalu lintas dari Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah kota Malang terpantau ramai lancar, begitu pula sebaliknya. Dan harap diantisipasi bagi pengendara karena adanya perpotongan arus di kawasan Blimbing yang seringkali dapat menimbulkan antrian panjang kendaraan di kawasan ini. Kemudian bergeser kita ke kawasan Klepu, Karangjati, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Salatiga yang akan menuju ke arah kota Semarang masih terlihat ramai lancar. Dan harap para pengendara mengantisipasi adanya kendaraan yang keluar masuk dari arah Peringapus yang akan menuju ke Salatiga maupun ke arah Semarang. Kemudian dari kawasan Jawa Tengah bergeser kita ke kawasan Pospol Sumantri, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah gerbang Tolpaster yang akan menuju ke flyover Pasopati terlihat ramai padat. Begitu pula dari arah Cimah yang akan menuju ke flyover Pasopati terlihat terdapat antrian panjang kendaraan menjelang trafik light namun selepasnya lancar. Dan harap para pengendara untuk tetap jagalah jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Arus lalu lintas dari arah jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Tamrin terlihat ramai lancar. Sedangkan dari arah jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Menteng terlihat ramai padat menjelang trafik light namun selepasnya lancar. Dan harap para pengendara untuk jagalah laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih banyak lagi seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 5669 atau SMS ke nomor 91119. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas demikian dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy silahkan. Baik terima kasih Bribda Yovita melaporkan langsung dari NTMC Polri.